Kitab Yosua, Pasal 16 Tanah untuk Efraim dan Manashe Inilah tanah yang diserahkan kepada keluarga Yusuf. Tanah itu mulai dari sungai Yordan dekat Yeriho, terus ke mata-mata air Yeriho, terletak di sebelah timur Yeriho. Batas itu terus dari Yeriho ke daerah pebukitan Betel. Dari Betel atau Lus, terus ke batas orang Arki di Atarod. Batas itu terus ke sebelah barat batas Yaflet, ke Bethoron Hilir, dan ke Gezer, sampai ke Laut Tengah. Jadi, orang Manashe dan Efraim menerima negerinya. Manashe dan Efraim adalah anak Yusuf. Inilah tanah yang diberikan kepada orang Efraim. Batas mereka sebelah timur mulai dari Atarod Adar, dekat Bethoron Hulu. Dan batas sebelah barat mulai dari Mikhmetat, membelok ke arah timur, ke Ta'anat Silo, dan terus ke arah timur, menuju Yano'ah. Dari Yano'ah menurun ke Atarod dan Naharat, terus sampai menyentuh Yeriho, dan berakhir di Sungai Yordan. Dari Tapu'ah batas itu terus ke arah barat ke jurang tanah, dan berakhir di laut. Itulah semua tanah yang telah diberikan kepada orang Efraim, dan setiap keluarga dalam suku itu, menerima sebagian dari tanah itu. Banyak batas kota-kota Efraim sebenarnya sudah dalam batas Manasheh. Tetapi orang Efraim tidak mampu mengusir orang Kanaan untuk meninggalkan kota Gezer. Jadi, orang Kanaan tinggal di tengah-tengah orang Efraim hari ini, meskipun mereka menjadi hamba bagi orang Efraim.